Halo sahabat suara merdeka, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Kembali lagi bersama aku Sinta yang akan membawakan berita-berita hot. Hmm, ada apa aja? Yuk simak selengkapnya. Berita yang pertama yaitu larang kampanye LGBT pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Jerman, Inggris, Dermak ancam keluar dari FIFA. Yang kedua ada kakek di Squid Game diduga lakukan pelecehan seksual. Yang ketiga, dilepas Manchester United, Ronaldo ditawari kontrak bernilai fantastis dari klub bola Arab Saudi ini. Jerman, Inggris, Dermak ingin mengundurkan diri dari FIFA. Loh, kenapa? Ternyata, oh ternyata Jerman, Inggris, Dermak mengancam akan meninggalkan FIFA karena FIFA melarang kampanye LGBT pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Waduh, kok bisa? LGBT sendiri ramai menjadi perbincangan dan trending di Twitter selama beberapa hari belakangan terkait larangan kampanye LGBT dari FIFA dan Qatar sebagai tuan rumah pada ajang Piala Dunia 2022. Mungkin beberapa dari kalian masih awam dengan LGBT. Apa sih LGBT itu? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Penggunaan singkatan dimaksudkan sebagai cara yang mencakup semua untuk mengenali identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda. Atau mungkin kalian juga masih bingung, kok ada yang menyebut LGBT, tapi ada juga yang menyebut LGBTQ+. Untuk info tambahan buat kalian nih, sebenarnya kedua hal tersebut sama. Perbedaannya, LGBTQ+, adalah mendeskripsikan orientasi seksual secara lebih luas. Balik lagi, terkait larangan kampanye LGBT pada Piala Dunia 2022, Denmark mengancam akan meninggalkan FIFA menyusul keputusan organisasi tersebut untuk melarang band lengan One Love di Piala Dunia 2022. One Love sendiri merupakan ikon promosi pesan dukungan LGBTQ+. Sportbible melaporkan bahwa Denmark akan bertemu dengan negara-negara lainnya tentang kemungkinan meninggalkan FIFA menyusul keputusan otoritas sepak bola dunia itu selama Piala Dunia di Qatar. Menjelang kick-off Piala Dunia 2022, tujuh negara menulis surat kepada FIFA untuk menjelaskan mengapa mereka ingin menggunakan band lengan pelangi untuk mendukung hak-hak LGBT. Namun, FIFA gagal menampung aspirasi tujuh anggotanya dan juga gagal melobi pemerintah Qatar yang dengan tegas menolak segala bentuk kampanye LGBT yang dilarang di negara tersebut. Kemudian, FIFA menanggapi keinginan Qatar dengan mengirimkan larangan dan ancaman sanksi kartu kuning kepada kapten yang nekat menggunakan band lengan pelangi atau One Law. Selain Denmark, Inggris dan Jerman juga menjadi salah satu negara yang menentang kebijakan FIFA soal larangan kampanye LGBT. Manuel Neuer dan kawan-kawan bahkan melakukan aksi tutup mulut sebelum kick-off sebagai bentuk dukungan terhadap LGBT di Piala Dunia 2022. Jadi, poin utamanya beberapa negara tersebut kecewa dan merasa ada tindak diskriminasi karena larangan kampanye LGBT pada Piala Dunia Qatar 2022. Lah, terus gimana? Bagai hasilnya, FIFA dikabarkan mengizinkan penggunaan atribut berwarna pelangi atau kampanye LGBT masuk stadion pada pertandingan Piala Dunia 2022. Melihat ancaman tersebut, Federasi Sepak Bola Dunia seakan melunak dan mencabut aturan tersebut. Hal ini diketahui dari pernyataan Asosiasi Sepak Bola Wolves atau FAW yang menyebut FIFA akan mengizinkan atribut pelangi atau LGBT masuk dalam stadion di sisa pertandingan Piala Dunia 2022. FAW juga menegaskan kepada BBC Sport bahwa FIFA telah mengkonfirmasi atribut pelangi diperbolehkan masuk ke stadion dan semua venue Piala Dunia 2022 telah diberitahukan untuk mengikuti aturan dan regulasi yang telah disepakati. Menurut kalian gimana nih terkait permasalahan ini? Berita yang kedua yaitu kakek di Squid Game diduga lakukan pelecehan seksual. Siapa sih yang gak tau tentang serial Squid Game yang sangat booming di seluruh penjuru dunia? Squid Game dirilis di seluruh dunia pada tanggal 17 September 2021. Serial ini mendapat pujian kritis dan perhatian internasional. Ini adalah serial Netflix yang paling banyak ditonton di 94 negara dan menarik lebih dari 142 juta tayangan selama 4 minggu pertama sejak peluncurannya. Apakah kalian tau salah satu aktor ikonik yaitu kakek dengan nomor urut 001? Kakek dalam serial Squid Game dengan nama asli Oh Hyung Soo berusia 78 tahun ini telah dituduh melakukan pelecehan seksual. Namun Oh Hyung Soo membantah telah melakukan tindakan tercela tersebut dan menyangkal keluhan orang yang telah melaporkan tindakannya kepada pihak berwenang. Saya cuma memegang tangannya untuk memandu jalan di sekitar danau. Saya meminta maaf karena pelapor mengatakan dia tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi itu tidak berarti saya mengakui tuduhan itu. Kata Oh Hyung Soo mengklarifikasinya lewat GTBC. Namun Caksa Penuntut Umum menilai bahwa ada bukti yang mendukung tuduhan pelecehan pada saat itu dan memindahkan kasus tersebut ke pengadilan. Dilaporkan pada hari Kamis 25 November 2022 bahwa Oh Hyung Soo didakwa melakukan pelecehan seksual tanpa penahanan. Aktor senior itu dituduh telah menyentuh tubuh seorang wanita secara tidak pantas pada pertengahan 2017. Waduh... Polisi menerima pengaduan dari korban pada bulan Desember 2021 dan meneruskan dokumen investigasi ke otoritas yang lebih tinggi pada bulan Februari 2022. Atas permintaan Caksa Penuntut untuk penyelidikan tambahan, mereka mewawancarai sanksi dan meninjau pendapat pengacara. Namun memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut pada bulan April. Karena korban mengajukan banding atas keputusan polisi, kejaksaan menyelidiki kembali atas kasus itu. Haduh... Haduh... Apakah Oh Hyung Soo terbukti melakukan pelecehan seksual atau malah klaim dari pelapor terbukti tidak benar? Kita tunggu untuk hasil penyelidikan selanjutnya. Berita yang ketiga yaitu, Di lepas MU, Ronaldo ditawari kontrak bernilai fantastis dari klub Arab Saudi ini. Setelah kemarin berita yang sangat gempar dari Arab Saudi yang memanjakan warga dan pemain karena telah mengalahkan Argentina pada gelaran Piala Dunia Qatar 2022, sekarang ada berita yang mengejutkan lagi nih. Hmm... Kira-kira apa ya? Tak tanggung-tanggung, Cristiano Ronaldo dikabarkan mendapat penawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Nasser. Kabarnya, Al Nasser siap memberi kontrak 3 tahun dengan bayaran mencapai 3,5 triliun. Artinya, Cristiano Ronaldo mendapatkan bayaran 1 triliun setiap tahunnya dari Al Nasser. Wah, tawaran cukup fantastis ya. Liga mana sih yang tidak mau ada Ronaldo bermain di dalamnya? Kata Abdul Aziz, Menteri Olahraga Arab Saudi kepada Sky Sport. Eet, bahkan tak hanya Cristiano Ronaldo, dia juga ingin memboyong Lionel Messi ke Liga Arab Saudi. Ronaldo adalah panutan bagi pemain-pemain muda, juga Lionel Messi tambahnya. Menurut Abdul Aziz, baik Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bisa memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan sepak bola di Arab Saudi. Saya akan senang melihat keduanya di Liga Arab Saudi. Itu menjadi salah satu program untuk makin menaikkan level Liga kami, karena sebelumnya sudah ada beberapa pemain top yang datang, katanya. Saat ini, Cristiano Ronaldo berstatus tanpa klub, setelah kontraknya diputus MU meski tersisa sampai musim panas 2023. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo menyerang MU dalam wawancara dengan Piers Morgan di Talk TV, sepekan sebelum Biala Dunia 2022. Ronaldo sendiri saat ini sudah berusia 37 tahun. Walaupun begitu, Ronaldo dianggap masih bisa bersaing di level tertinggi. Dengan tawaran yang sangat fantastis tersebut, apakah Ronaldo bakal menerima nggak nih buat main di Liga Arab? Menurut kalian gimana? Nah, itu tadi beberapa berita hot. Menurut kalian mana nih yang paling hot? Yuk, komen di bawah! ... Terima kasih. Terima kasih.